Halo semuanya, balik lagi dengan saya Adi Di channel kesayangan kita, Alex Entertainment Hari ini kita akan membahas sebuah konten yang cukup penting Bagi para pengusaha milenialis di luar sana Atau pengusaha muda atau pengusaha pemula Siapapun itu di luar sana yang bergerak di bidang usaha Hari ini kita akan membahas pemasaran ala Felix Farm Bandung Atau versi Felix Farm Bandung Pemasaran atau marketing adalah aktivitas dan proses Menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan menukarkan Tawaran yang bernilai dengan pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia Yang kemudian bertemu menjadi keinginan manusia Jadi disini yang saya tangkap adalah pemasaran itu atau marketing itu Dia menciptakan sebuah hubungan dengan pelanggan, dengan konsumen Agar terjadi proses penyampaian Juga terjadi proses tukar-menukar antar barang dengan uang Kayaknya gitu ya Teman-teman maaf agak Agak kurang lancar, grogi-grogi Juga teman-teman ya Jadi kayak yang saya pahamnya disini Pemasaran juga dimulai dengan pemenuhan kebutuhan Juga keinginan Banyak kebutuhan, contoh mungkin ya sembangko Rumah, kendaraan, handphone Sekarang udah jadi kebutuhan banget ya Terus keinginan ya seperti Telekswam Sekunder, jadi kayak burung Itu kan hobi Sifatnya sekunder Nah ini nih Pemasaran yang bagaimana yang dilakukan oleh Telekswam Bandung Terhadap pelanggan-pelanggannya Terhadap konsumen-konsumennya Juga terhadap Anda yang sedang melonton video ini Yang kita lakukan adalah Pertama yang saya pelajari dulu pada saat saya bekerja di sebuah perusahaan Adalah pelayanan Barang segimana bagus kalau pelayanannya jelek Bersumah Konsumen biasanya datang Saya dulu sempat kerja di sebuah supermarket itu Menurut saya orang-orang datang ke supermarket Itu lebih mengejar kepelayanan Jadi mereka pengen didengarkan Pengen dilayani dengan baik Diberikan senyuman Kan ada 3S dulu kan Senyum salam sapa Kalau di tempat kerja saya dulu gitu kan Dan itu saya terapkan di Telekswam Bandung Kenapa? Karena menurut saya ya itu Konsumen itu kadang Ke barang itu gak terlalu Ada beberapa konsumen Yang ke barang itu gak terlalu gimana gitu Tapi karena pelayanannya bagus Jadi akhirnya Konsumennya beli Salon konsumennya beli Dan juga Beberapa kasus Juga banyak terjadi Saya sempat mengalami sebuah Langsung saya langsung ya Mengalami sebuah pelayanan yang tidak baik Kalau pada saat Ya mungkin ada oknum yang Pada saat saya datang ke Emperan gitu Beli Beli baju-baju Bekas gitu kan Saya suka Lifting gitu ya Ada yang emang Pelayanannya kurang enak Kurang menguaskan Mungkin basically yang jualan juga Dia gak memahami Apa? Pengaplikasian Sebuah ilmu marketing yang baik Gitu kan Bahwa pelayanan itu penting Jadi Pada saat itu Saya membeli sebuah Mau membeli sebuah jaket Dua jaket Saya udah menandai Dan saya mau bayar Emang saya banyak Lihat-lihat Banyak lama Lihat disitu Padahal saya gak nanya loh Gak merepotkan dia Saya cuma lihat-lihat aja Gitu kan Pada saat saya mau bayar Beliau malah ngomong yang gak enak Saya gak usah disebutin Ngomong apanya Cuma gak enak aja Nah disitu saya berpikir Wah ini buat koreksi Buat Alex Val Gitu kan Saya kan Selalu meng-follow Bahwa si Alex Val Itu kenapa Jujur saya dulu Di Alex Val Juga sempet Pelayanan saya Kurang memuaskan Kurang sopan Atau gimana Tapi Semakin kesini Semakin diperbaiki Bahwa pelayanan Yang sepenuh hati Dengan senang hati Melayani Mau mendengarkan Terserah Mau Udah nanya-nanya Nawar Atau udah deal Mau gak jadi Atau gak jadi Gak apa-apa Gitu kan Orang kan Mau belikan Kadang Mungkin uangnya kurang Atau mungkin berulah pikiran Kita gak tau Kita gak mau memaksakan Gitu ya teman-teman Gitu loh teman-teman Jadi intinya Buat Teman-teman semua Yang mau beli Burung di Felix Swam Karena insya Allah Kita selalu melayani Dengan sepenuh hati Sebaik mungkin Gitu Jadi prinsip dagang saya Sebagai pengusaha Itu Saya gak mau Untung sendiri Jadi yang Saya transaksiin Juga harus Untung Gitu Tapi minimal Saya gak rugi Yang ditransaksi Juga gak rugi Itu minimal Gitu Jadi Kalau itu ada Kalau ada kejadian pahit Minimal Saya gak rugi Yang Kasasi dengan saya Juga gak rugi Gitu Itu lah teman-teman Pelayanan Kata-kata juga dijaga Jangan sampai Membuat Kata-kata yang Menyinggung Calon konsumen Itu calon pembeli Gitu kan Mau beli atau enggak Yang penting Kita udah berusaha Menawarkan Kebaiknya Ini Rezekikan sudah Dan ngatur Ya teman-teman Itu Teman-teman Untuk marketing Yang kedua Adalah Jelas Adalah Kualitas Dari Barang kita Gitu Kualitas Yang paling pertama Adalah Yang terpenting Jangan sampai Menjual burung Yang sakit Itu Yang saya Tanamkan Kecuali Ada konsumen Konsumen tertentu Yang Memang Mungkin Ngotot Pengen burung ini Pengen Segera dikirim Dan siap Menerima resiko Burung kurang Mungkin Saya bisa Ditolerasi Mungkin Beliau bisa Mengobat Atau gimana Mungkin Ada teman-teman Beberapa Konsumen saya Yang membeli Burung yang Sengaja Burung sakit Atau burung cacar Karena Beliau itu Spesialis Dia itu Suka burung-burung Yang sedikit Rappel Tapi dia bener Nanti dia Jual lagi Beberapa Ada yang Seperti itu Standar Kedua itu Kualitas burung Harus tetap Dijaga Dan Bukan berarti Saya gak main Burung yang murah Kualitas bukan berarti Melalui tentang Harga yang tinggi Saya juga Menjual Di rate yang Murah Juga rate yang Paling mahal Tapi kualitasnya Yang terbaik Dari masing-masing Rate itu Rate itu Ya Apa ya Kelas Menjaga Kualitas dari Masing-masing Kelas Mungkin Contoh Kayak Lokal Ya lokal Saya siapin Yang paling Gacor Yang paling Durasinya Paling Panjang Surahnya Paling Keras Atau Warnanya Paling Bagus Yang penting Gak cacat Yang penting Gak sakit Itu Teman-teman Kalau yang Mau yang mahal Juga ada Yokser Juga Saya siapin Yang paling Bagus Yang paling Pintinya Paling Sehat Tapi tenang Buat Gak selalu Grade A Ada juga Yang grade B Grade C Kita Menyesuaikan Dengan Apa ya Budgeting Konsumen Kita Kalau yang Budgetingnya Mungkin Di B Kita siapkan B Yang paling Sehat Yang paling Bagus Kalau budgetingnya Di Grade Yang C Kita siapin Yang paling Bagus Di Kelasnya Yang grade C Yang ketiga Adalah Kita Selalu Berusaha Memberikan Burung Sesuai Spesifikasi Jadi Buat teman-teman Yang mau Beli burung Di Di Instagram Kita Felix Bandung Sudah Tersedia Semuanya Jadi Ada Keterangan Jenisnya Apa Kondisi Speknya Gimana Kondisi Gacor Gimana Kalau Betina Siap Gimana Warnanya Juga Dijelaskan Posturnya Juga Dijelaskan Terus Kesiapanya Juga Atau burung Ini Kondisinya Semuanya Dijelaskan Ready Stocknya Atau ready Atau enggak Juga Diberi Keterangan Bahwa burung Sudah Sol Atau Belum Terjual Atau Belum Diberikan Keterangannya Juga Yang terakhir Yang paling Penting Harga Sudah Tercantum Dan Itu Nego Biasanya Kami Selalu Memberikan Yang Namanya Free Ongkir Buat Teman Teman Tapi Mohon Maaf Sementara Yang Khusus Pulau Jawa Dulu Mungkin Nanti Kalau Kedepannya Ada Project Keluar Pulau Juga Bisa Free Ongkir Gitu Ya Teman Teman Yang Kempat Adalah Kita Selalu Memberikan Service Yang Terbaik Salah Satu Contohnya Yang Keempat Ini Konsultasi Free Konsultasi Gitu Tapi Tapi Ada Tapi Tapi Mohon Maaf Kalau Mungkin Udah Jam Sembilan Kesini Atau Jam Sepuluh Kesini Malam Sepuluh Malam Kesini Ya Mungkin Kita Agak Slow Respon Mungkin Waktunya Jam Istirahat Teman Teman Tapi Insya Free Konsultasi Teman Teman Pernah Beli Atau Enggak Boleh Konsultasi Dengan Kita Mungkin Dengan Konsultasi Teman Bergerak Buat Beli Burung Di Felison Kita Kan Gak Tahu Juga Ya Intinya Kalau Teman Ada Komplainan Kita Dengerin Gimana Ada Apa Kita Kasih Solusi Yang Kita Tahu Juga Kalau Teman Teman Ada Kebingungan Cara Penjodohan Burungnya Atau Cara Menangani Anakan Biar Suaranya Ada Isian Apa Atau Menangani Burung Yang Macet Apa Gak Bunyi Bunyi Lagi Atau Burung Yang Ngelemak Boleh Langsung Hubungi Admin Saya Ada Mbak Mega Juga Ada Admin Kedua Saya Mas Eja Juga Saya Sendiri Saya Pribadi Adi Langsung Atau Nggak Felix Teman Teman Bisa Langsung Hubungi Dan Kita Juga Istilahnya Memegang Prinsip Saya Selalu Menenamkan Tim Saya Kekan Tekan Saya Di Felix Swam Kalau Kita Nggak Bisa Bantu Orang Dengan Memberikan Uang Seenggaknya Kita Bantu Dengan Informasi Dengan Istilahnya Keramah Kita Dengan Senyum Kita Dengan Apa Istilahnya Ilmu Yang Kita Bisa Kasih Informasi Yang Kita Punya Jadi Sebaik Baik Manusia Adalah Manusia Yang Bermanfaat Bagi Manusia Lain Itu Prinsip Saya Dan Saya Coba Tanamkan Ke Rakan Rakan Saya Di Felix Bandung Itu Beberapa Prinsip Marketing Di Felix Bandung Jadi Intinya Kita Di Felix Bandung Berusaha Memberikan Service Dengan Sebaik Mungkin Sepenuh Hati Melayani Ada pun Kalau ada Salah Kata Perbuatan Selama ini Mohon dimaafkan Kita masih Mencoba untuk Terus Memperbaiki Kinerja Felix Bandung Selalu Mengevaluasi Setelah Bulannya Apakah Itu Evaluasi Tentang Komplenan Atau Tentang Istilahnya Taraf Konsumen Yang Datang Atau Apapun Itu Selalu Evaluasi Kita Fokus Di bidang Kita Bagaimana Caranya Teman-teman Di luar sana Yang Pengen Punya Burung Kenari Itu Keinginannya Tercapai Dan Puas Dengan Apa Yang Teman-teman Inginkan Di Felix Bandung Maksudnya Kenari Itu Ya Teman-teman Itu Aja Teman-teman Untuk Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Terima kasih Sudah Meluangkan Waktu Untuk Menonton Video Ini Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Terima kasih sub indo by broth3rmax